Pemerintah Kota Bandung akan mengambil alih lahan kebun binatang Bandung seluas 13,5 hektare sesuai putusan pengadilan. Takpelak rencana tegas ditolak kiasan Margasat Watamansari, pengelola kebun binatang karena dinilai tak memiliki legalitas. Pemerintah Kota Bandung berencana mengambil alih lahan kebun binatang Bandung atau Bandung Zoo seluas 13,9 hektare. Pemerintah Kota Bandung mengklaim langkah pengambil alih lahan tersebut berlandaskan putusan pengadilan pada 14 Februari 2023 silam. Pihak Yayasan Margasat Watamansari, pengelola Bandung Zoo telah menerima surat penertiban lahan yang dilayangkan Satuan Polisi Pampung Peraja, Satpol PP Kota Bandung. Rencananya, Satpol PP bakal melakukan penertiban dalam waktu 7x24 jam terhitung setelah surat itu diterbitkan. Menanggapi hal tersebut, pihak Yayasan meradang. Yayasan menuding Pemerintah Bandung berbuat semena-mena alias tak berdasarkan ketentuan hukum. Selain itu, pihak Margasat Watamansari juga bertanyakan legalitas Pempat Bandung gak ingin menertibkan lahar kebun binatang Bandung secara sepihak. Saya mewakili Yayasan Margasat Watamansari ini dalam kapasitas sebagai anggota dewan pembina mempertanyakan legalitas atau alas hak Pempat Bandung yang selalu mengklaim secara sepihak bahwa aset atau lahan kebun binatang ini sebagai aset pemerintah daerah Kota Bandung. Sebelumnya, Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah BKAD Kota Bandung menyerahkan proses ini ke pengadilan. Menurut Pempat Bandung, tunggangan sewa kebun binatang Bandung per April 2023 sebetulnya 17,1 miliar rupiah. Dari Bandung, Jawa Barat, Erfan David, Anews, Melaporkan.